Cepat dan tanggap, Lurah Tanjung Duren Utara, salurkan bantuan untuk warga korban akibat ledakan tabung gas 3 kg, Iskandar Lurah Tanjung Duren Utara, Samatrin Kaspel Dinasosial Kecamatan Grogol Petamburan dan Andre Demada PJLP Dinasosial Kelurahan Tanjung Duren Utara, mendatangi wilayah RW 06, RT 11, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kedatangan Lurah Bersama Kasat Peldinsos Kecamatan Grogol Petamburan disambut langsung Ketua RW 06 bersama Ibu PKK dan Jumantik. Pemberian bantuan dari Dinasosial Provinsi DKI Jakarta, ditujukan untuk warga yang terkena musibah ledakan tabung gas 3 kg, yang saat digunakan mengalami kebocoran akibatnya menimbulkan ledakan, sehingga warga tersebut mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Selanjutnya, bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban warga yang membutuhkan, dan bentuk kepedulian pihak pemerintah terhadap warga yang mengalami musibah. Pemberian bantuan ini berupa mie instan, beras, sembako, makanan ringan biskit, handuk, peralatan mandi, kasur, selimut, dan lain-lainnya. Selain bantuan Dinasosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu K.I.B.K.K. dan Ibu Jumantik juga turut memberikan bantuan, bentuk bela sungkawa terhadap warga yang telah mengalami kejadian ini. Berikut ini, keterangan Lurahan Tanjung Duren Utara dan Kasat Pel Dinasosial Kecamatan Grogol Petamburan. Rangka mengunjungi warga kelurahan Tanjung Duren Utara yang terkena musibah padakan juga saya bahwa kita dalam kondisi apapun harus hadir selaku pemerintah DKI Jakarta memberikan apa yang dibutuhkan oleh warga yang terkena musibah. Bergerak bersama-sama memberikan bantuan yang paling mungkin bisa dilaksanakan mulai dari membawa ke rumah sakit, mengurusi keluarganya, sampai untuk makanannya. Dan ini dikirimkan oleh Dinasosial TKI Jakarta kita melalui suku Dinasosial, terus dari BPBD juga ya, dan dari warga masyarakat khususnya. Alhamdulillah di sini PKK juga berperan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Wali, sehingga semua guyuk jadi satu bahwa kita adalah hidup bersama-sama dan bergotong royong. Maka dari itu kita melakukan semangat kebersamaan di antara seluruh warga di kelurahan Tanjung Duren Utara ini. Kami dari jajaran Dinasosial dan cukur Dinasosial Jakarta Marat ikut berduka dengan musibah ini yang menimpa Bapak Yoyo Abdullah dan anaknya dan istrinya yang telah wafat dengan musibah ini. Mudah-mudahan istrinya Almarhumah dan Usnul Khotimah dan keluarga besar dari Bapak Yoyo Abdullah ini diberikan kesabaran dan ketabahan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan ini memang adalah dari pemerintah daerah untuk korban yang menambusi barang berupa kasur, beras, dan lain-lain. Bagi bantuan logistik memberikan keringanan, mudah-mudahan dengan bantuan ini bermanfaat tentunya merasakan hal yang sama bagaimana saudara kita ini warga kita ini mengalami musibah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.